Dua handphone Bisa tampil dua-duanya Cuma Menggemar Jadi rupanya Soundnya Noben Satu aktif Aktif yang lain Mantap Mantap Terima kasih Selamat datang Sudah lama Rasanya tidak ketemu Pasional apa mendengar saya Assalamualaikum Dengar Waalaikumsalam Warahmatullahi Sudah live stream ya Pak Youtube Youtube sudah terhubung Youtube sudah terhubung Ke SKTV Wah Mantap Mantap Panas Kemudian Maksud saya bahwa disitu Di Youtube itu banyak Mahasiswa mengikuti Mahasiswa saya yang saya hadapi Dia mengikuti Ada beberapa Kelas Karena saya mengajar Mata kuliah Komunikasi antar budaya Jadi saya Menyampaikan bahwa Ini satu pertemuan Ada juga beberapa Dari Bulu Kumba Dengan Tidak ada yang beberapa Dari luar itu masuk Iya Bagaimana Bukannya Jadi Tapi Tapi dia tidak masuk disini Pak Umar Dia tidak masuk di Google Meet Cuma dia Menonton di Youtube Kemudian memberikan Komentar Mungkin disitu Dan nanti juga ada pertanyaan Dari mahasiswa Makanya Kalau bisa ada HP juga bisa On di Youtube Supaya bisa lihat Pergerakannya Pertanyaan Atau komentarnya mahasiswa Oh iya Oke Kita belum ada di SK Channel Belum ada di SK Channel Di SK Channel Sudah ada itu sudah Hah? SK TV SK TV SK TV Sudah Pak SK TV Tolu saya lihat dulu Ya Saya buka semua video Bukan Kencang juga yang Bangkonya Panas Assalamualaikum Pak Umar Assalamualaikum Pak Umar Halo Apa kabar Baik-baik Dengan siap Terlalu siap Terlalu siap Baik 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 Pak Marsi Ini Assalamualaikum Pak Umar Assalamualaikum Pak Umar Assalamualaikum Pak Umar Assalamualaikum Pak Umar Alhamdulillah 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 Sehat Saya tidak tidur pagi Itu karena ketua jurusan Menjanjikan THR Artinya Artinya ketua jurusan langsung Langsung disesikan pemerintah Assalamualaikum Pak Umar Ustaz Wahyuddin Berapa Umar Umar Terlalu sihat Alhamdulillah Umar Apa enggak Umar Siap Siap Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana di Bagaimana di Yang utap Bagaimana di Yang utap Yang utap Di kompet Kita kawahi Terus-terus Tapi Pakai jarak Pakai mata Siap Siap Sanitais Siap Sabun Punya Seluruh Protokol Kesehatan Disiap Gan Assalamualaikum Pak Jurasman saya mau nunggu saya mau nunggu saya tidak tahu apakah nyambung atau rupanya nyambung-nyambung dari tadi mau nunggu kenal orang baru ternyata saya tidak kenal saya saya semangat kalau begitu saya mau nyapa dulu kepada guru kita Assalamualaikum Prof Prof Ahmad kayaknya kayaknya masih mudah ya Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Prof saya sudah bersama kegenderungan saya sudah melihat wajah-wajah kawan-kawan saya ini tidak ada yang berwajah korona Alhamdulillah Alhamdulillah semangat Alhamdulillah bersama saya lihat ada Pak Harjun saya hanya tulisannya wajahnya saya sudah Alhamdulillah sudah lihat Pak Harjun Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 kenapa tidak hidup ini Barusan saya gabung ini Pak Sama-sama kalau begitu saya tadi ini menguji baru saya menguji Pak Harjun Pak Harjun bukan di perpustakaan oh perpustakaan adik masih berlangsung tapi saya undur diri dari sana iya kan sudah oh saya sudah menguji saya belum mau gabung di di diskusi hari ini kita lima menit akan mulai Pak Haji Barsi ibu-ibu belum muncul ini belum ada ibu-ibu masuk juga nanti masih memasak kurang kali masih loading biasa masih loading dia itu di buka ada saya lihat banyak kami ada 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 buka buka lagi saya kira tadi perpustakaan ini kalau bu hairnisa leli ibu maru ibu emi tadi kayaknya itu admin mendukung pada pada Pak Haji Assalamualaikum Pak terima kasih Sudah siap? Terima kasih. Terima kasih. Web seminar yang kita selenggarakan pada hari ini dengan menghadirkan narasumber pakar keislaman kita, Prof. Dr. Haji Ahmad M. Sewang MA. Beliau adalah Ketua Umum DPP Ikatan Musalla Mutahidah. Beliau adalah Komandan Nyapar Mubaluk di Seluruh Ketua Bang. Beliau juga adalah wakil direktur Pasca Sarjana, pantan direktur Pasca Sarjana, dan juga pernah menjabat sebagai wakil direktur bidang akademik. Dan saya tidak akan memperkenalkan beliau lebih hijau lagi di tempat ini. Yang terkhusus juga kami sampaikan selamat datang dan bergabung sahabat-sahabat kawan-kawan dari dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Selamat datang, terima kasih atas partisipasinya. Dan juga dari beberapa kawan-kawan yang ada di daerah yang tidak bisa saya sebutkan untuk persatu di tempat ini. Kita sudah menghadirkan kurang lebih 38 orang partisipan. Dan kita siap akan mengikuti seminar pada kegiatan pagi ini. Terima kasih atas segenap partisipasinya. Dan selamat menikuti kegiatan seminar dengan judul persatuan umat dan upaya memahami perbedaan pemahaman di kalangan umat, membingkai Islam kontemporer hari ini. Kegiatan ini akan dipandu oleh Bapak Doktor Zainal Abidin, MHI, salah seorang doktor di bidang ilmu hukum. Kepada Sudara Doktor Zainal Abidin, saya persilahkan dengan kepada Bapak Ibu untuk menonton-nya atau mood sound-nya selama presentasi berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada Pak Zainal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bidikan Fakultas Hadap dan Humaniora, Bapak Doktor Hashim Hadda, DMAG, yang Bidikan Fakultas Hadap dan Humaniora, yang sama-sama kita hormat yang amat kita muliakan sama-sama Bapak Profesor Dr. Ahmad M. Dewang M. Baik Mas ada sumber tetapi kemudian rupanya sebetulnya ada kendaftar saya bisa akan singkat singkat saja ini khususnya bagi yang ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad yang lahir di Pambu Suang 11 Agustus 1952 pendidikan dan beliau itu 1980 Deterandes di Fakulta Magister IMA Yaitu Allah Jakarta lalu beliau SD Jakarta dan bidang sejarah perubahan Islam pada Fakulta UIN Alauddin Makassar Riwayat pekerjaan secara singkat 9 laku PPS Iain Alauddin kemudian PPS Iain Alauddin dan 2007 kembali menjadi Direktur PPS Iain Alauddin dan 2011 beliau adalah membantu Rektor 1 Iain Alauddin dan 2003 IMIM Nah sekedar pengantar mengenai sumber kita hari ini lelah latar belakang teman diskusi harinya dan upaya memahami permintaan ini yang sebenarnya ini dilakukan atau diadakan oleh LP Kuntas Adap dan Humaniora Bapak sekalian yang kami hormati saya berpikir bahwa di latar belakang itu merupakan ajaran agama dan berikutnya persatu majuan artinya kalau maju maju makmesti harus bersatu adalah bangsa kita belum dikategorikan negara atau masih dikategorikan negara bersatu kira-kira menjadi tanda tanya sebab itu adalah persatuan masih menjadi problematik ini bagian dari pada kutipan saya Pak Mas Dewang di tribun beberapa hari lalu ternyata bahwa kita mengalami kegagalan nah supaya akan untuk menjadi atau terjadinya ada satu perbedaan tetapi kemudian semakin hari kita semakin bahkan ada kecenderungan bahwa sehingga pertanyaan sehingga kita bisa upaya atau ini mari kita coba-coba diskusikan pendapat Bapak Profesor dan beliau kemudian selanjutnya kita disipersi umat dan supaya memahami perbedaan dan Bapak Profesor Doktor menyampaikan paparan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Rabbil Alamin Wassalamualaikum ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi alihi bapak dekan yang saya hormati dan teman-teman mulai dari terutama moderator yang telah mengantar dengan bangun sekali bahwa problema kita sekarang ini tidak sedang berada pada titik nadir yaitu persatuan umat baik itu pada tingkat internasional di timur setengah misalnya tidak ada hari tanpa pembunuhan yang membunuh muslim dan yang dibunuh adalah muslim juga dan di musantara ini sebagai yang disebutkan tadi telah diupayakan persatuan itu sejak tahun 1911 kecuali yang direstu Jepang maka berdirilah majelis surah muslim indonesia disitu ke satu umat pada waktu itu ketulanya NU bersama-sama disitu Muhammadiyah tetapi seperti yang dikatakan tadi ada saja yang menyebabkan perpecahan sampai sekarang ini satu-satunya yang opusan sekarang lalu kita masuk di partai yaitu PKS sekarang PKS terbagi dua lagi ada partai Gelora demikian itulah pengalaman kita sehingga dengan demikian persatuan ini sangat penting kenapa penting saya sebutkan tadi satu ada masa muncul akan sedikit pada masa Rasulullah pada Rasulullah 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 memang muncul terlalu sahabat Rasulullah semen terjuang antara satu pemimpinan Nabi yang berada itu pecahan terima kasih Terima kasih. 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 Inilah yang memungkinkan menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Mari kita lihat tabiatuddin, ini namanya tabiatuddin secara jelas terimplementasi dalam faktor kedua. Apa faktor kedua itu tabiatuddin secara jelas terimplementasi yang berbeda-beda. Para pemirsa, baik teman-teman di Banjarmasin, saya kira ayat ini sudah biata, saya hanya membaca satu ayat saja. Ya ayuhallarina amanu ila akuntum ila sholati. Apabila ingin melaksanakan ibadah sholat. Bawang seng creditsuri. Apa yang dimaksud muka? Ibu rumah initiative mengatakan, muka itu ya dari kepala ke bawah yang di samping pipi, jadi ada perbedaan. perbedaan wa'idiakum ilal merafiki sampai ke siku apa yang dimaksud sampai ke siku jika saya mengatakan saya mau ke Pak Bambayim di Makassar ada satu pasar di Makassar apakah sampai di perbatasan Pak Bambayim ataukah saya masuk di Pak Bambayim apakah sampai ke siku atau melewat ke siku uang tahu berhukusiku basuhlah mukamu apakah muka saja kepala berhukusiku, kepalamu kepala secara keseluruhan atau sebahagian seperti yang banyak kita lakukan dan banyak sekali ada lagi olah mas kumum nisa'ah bersentuhan perempuan apakah bersentuhan langsung atau seperti Ibnu Umar yang mengatakan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa itu bergaul sebagai suami istri ada lagi ada lagi palam tajidumman tiap mendapatkan air apakah itu ada air tapi air itu hanya digunakan untuk memasak dan seterusnya sehingga kita harus bertanya itulah satu ayat saja menurut Al-Fatih sudah menyembuhkan banyak perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain karena itu maka perbedaan adalah satu sesuatu yang alamnya atau sesuatu yang neceh yang tidak bisa dihindari itu sebabnya kita harus saling memahami perbedaan itu kalau masalah-masalah buruk masalah tidak hadiah menurut Al-Kandawi jangan sama sekali menginginkan supaya ada satu pendapat itu tidak mungkin jika ada orang yang punya cita-cita ingin menyatukan hanya satu pendapat saja menurut beliau nam yakun itu tidak mungkin terjadi dalam realitas dengan demikian sekali lagi perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang perlu diterima dengan lapang dada sebagai rahmat dan asarwah sebuah kekayaan menurut Umar bin Abdul Aziz Maya suruni tidak akan menggunggirakan saya menurut sahabat Rasulullah SAW jika para sahabat Nabi SAW lam bilak talifu mereka tidak berbeda beda Karena sesungguhnya Jika saja mereka tidak berbeda-beda Maka itu tidak ada rusak bagi kita Untuk bisa memilih Mana yang lebih sesuai dengan kondisi Badan kita Karena itu Ada juga yang disebut Perbedaan karena masalah pribadi Tetapi Abu Bakar Seperti saya katakan tadi Antara Abu Bakar Abu Bakar itu Sering ditemukan oleh penulis buku Ar-Rahman Dia lebih banyak kondisayanya Ar-Rifa Sedangkan Umar bin Khattab Beliau itu Lebih banyak Al-Qua Menampakkan kekuatan dan asyidat Inilah yang dihadapi oleh Rasulullah Dan bagaimana Cara Rasulullah Menghadapinya Ketika hijrah ke Madinah Semua Para sahabat Bersembunyi untuk hijrah Dari gangguan Kau Kurais Tetapi Ketika Umar Ibn Khattab Mau hijrah Dia naik ke gunung Dia berseru Saudara-saudara Saya mau hijrah Besok Berang siapa yang mau Istrinya menjadi ganda Ini banyak sekali Diungkap dalam sejarah Islam Berang siapa yang mau Anak-anaknya jadi hatim Dia mau kaya Jadi dia memperlihatkan kekuatan Yang nanti kita akan lihat Berpengaruh kepada ibadah juga Yang kedua Ketika Nabi Ketika Nabi meninggal dunia Umar sangat sibuk Kasah kusuh Dia bilang sebenarnya Rasulullah tidak meninggal dunia Beliau itu keubahnya Nabi Muhammad SAW Yang datang menemui Suhan Untuk menerima Deteng Komandemen Sebuah firman Allah Dan insyaAllah akan kembali lagi Gambaran siapa yang mengatakan Nabi meninggal dunia Maka sesungguhnya Maka sesungguhnya Siap-siap saja Saya mau pegang kepalanya Nantilah redah Setelah Abu Bakar datang Jadi ini juga perbedaannya dengan Abu Bakar Beliau membacakan Satu ayat Wa maa Muhammadun Illa rasul Tidaklah Muhammad itu Kecuali dia seorang rasul Kecuali dia seorang rasul Tidaklah berlalu Para rasul Sebelumnya Apa imata Aukutia Inkarabtum Ala A'fabitum Bila Beliau meninggal dunia Atau Dibunuh Apa Kecuali dia Demikian seterusnya Ayat ini Ketika Umar ini Saya pelajari Badannya agak besar Dia ahli pidato Ketika Berpidato Dia melihat Para audiens Terdiam Mendengar pidatonya Dan dia merasakan Sangat berhasil Pidatonya itu Cuman dia ahli Dalam berpidato Tetapi Ali Radiyallahuang Yang ada Di sampingnya Dia tanya Bagaimana Pidatoku tadi ini Ali menjawab Eh Excellent Dia bagus Sekali Itu pidatomu Tapi sayang sekali Engkau tanyakan Kepada saya Tapi artinya Apa maksudnya Kamu tanyakan Artinya Kamu ini Kapidian Itu Itu maksudnya Jadi para sahabat ini Berbeda antara satu Sama yang lain Perbedaan Kedua Antara Abu Bakar Dan Umar Tercermin Ketika Keduanya Dipanggil oleh Nabi Dia diminta Pendapatnya Tentang tawanan Perang Nabi Tercermin Kepada Abu Bakar Fakal Sabda Yabi Kepada Abu Bakar Bagaimana pendapatmu Tentang tawanan Perang ini Abu Bakar Menjawab Ya Rasulullah Kau maka Wa ahlaka Itu adalah Kau undang Keluargamu Ampuni dia Mudah-mudahan dia Mendapatkan Pengampunan dari Allah SWT Tapi ketika Umar Ditanya Ya Rasulullah Bertanya Dengan Pertanyaan yang sama Umar Menjawab Ya Rasulullah Hai Rasulullah Kadalika Wa asrajukun Maka usir mereka Bahkan Di Ayat lain Dikatakan Penggallah Kepalanya Ini Perbedaan Tipe Lalu Kemudian Rasulullah Masuk Kedalam Kedalam Kemana Kembali Menurut Periwayat Hadis ini Yaitu Abdullah Setelah itu Rasulullah Keluar Dan Rasulullah Berkata Kepada Abu Bakar Ini Kebijakan Rasulullah S.A.W. Luar biasa Tampak Menyalahkan Salah satunya Ia Berkata Kepada Abu Bakar Engkau Itu Seperti Nabi Isah S.A.W. Sambil Dia Membacakan Ayat Intu Yang Yang Kita Alami Sambil 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 Mereka Melihat Azaf Yang Maha Pedih Itu Kalau Kita Bicara Tentang Perbedaan Tapi Rasulullah Dan Kebijaksanaannya Tampak Ada Yang Menyalahkan Dia Menyalahkan Satu Di antara Yang Lai Ada Tetapi Tetapi Dalam Waktu Yang Sama Rasulullah Bertanya Kepada Umar Kapan Kau Widir Hai Umar Bin Hattaf Kala Akhir Malam Akhir Malam Lalu Rasulullah Berkata Kala Amma Antaya Abu Bakar Adapun Engkau Ya Abu Bakar Fahat Tabi Sikah Engkau Telah Mengambil Sebuah Keyakinan Tidak Akan Bisa Balung Tengah Malam Hingga Engkau Melaksanakan Selaw Widir Pada Awal Malam Wa Amma Antaya Umar Adapun Engkau Ya Umar Fahat Tabi Kuat Engkau Mengambil Sebuah Kekuatan Sebuah Keyakinan Bahwa Buka Balung Di Tengah Malam Jadi Sekali Lagi Disini Rasulullah Tidak Pernah Menyalahkan Satu Diantara Sahabat Itu Adalah Kearifan Nabi Kalau Saya Banyak Mencatrakan Tentang Sahabat Saya Ada Satu Orang Yang Tenggungkan Dari Ibnu Ishak Tidak Tiga Menit Lagi Tiga Menit Lagi Kalau Begitu Saya Akan Langkai Tapi Saya Juga Juga Ingin Memperhatikan Di Antara Para Sahabat Ada Yang Nakal Tapi Nakalnya Positif Seperti Al-Muwira Bin Su'bah Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallamu Dikebunikan Dia Mau Menjadi Terkenal Sehingga Dia Bpk Bagaimana Saya Bisa Memegang Yang Terakhir Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Dia Ambil Cincinnya Cincin itu Sengaja Dia Buang Ke Dalam Ubu Supaya Sebelum Rasulullah Ditimbung Dialah Yang Terakhir Memegannya Dia Buang Turun Dia Buang Turun Cincinnya Lalu Dia Pegang Rasulullah Sehingga Dikenal Dalam Sejarah Adalah Dia Adalah Manusia Terakhir Sahabat Terakhir Yang Memegang Rasulullah Sallallahu Sallam Masih Ada Lagi Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Tabiatul Qun Walhayat Seperti Kita Lihat Tumbuhan Manusia Di Dunia Ini Berbeda Beda Tumbuhan Ada Tumbuhan Hanya Bisa Ditanam Disini Tapi Tidak Bisa Di Arab Saudi Begitu Juga Sebaliknya Ada Hanya Hidup Di Arab Saudi Tapi Tidak Bisa Hidup Disini Dan Dan Inilah Yang Dimasukkan Oleh Ayat Allah Wa Min Ayat Bisa 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 Jadi ini adalah bagian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin saya menambah satu lagi Lalu kemudian nanti kita akan diskusikan lebih jauh Bagaimana metode membangun persaudaraan dan persatuan Sebab tadi kita sudah mengatakan Ada perbedaan khususnya masalah guru Itu tidak bisa tidak Selalu berbeda Maka disini dikatakan Kita tidak boleh panetis kepada sesuatu Apakah itu panetis kepada kelompok dan lain sebagainya Bahkan tidak boleh panetis kepada manhab Dan beberapa catatan saya Bahwa ini bukan melarang manhab Yang dilarang adalah fanati kepada manhab itu Sehingga itu juga bisa menjadi penyebab munculnya perpecahan di kelangan umat Sekali lagi Tidak ada antara manhab Antara organisasi ingin saling menabihkan satu sama yang lain Saya kira untuk sementara demikian Nanti kita akan diskusikan lebih jauh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Menarik sekali dan Bahwa Perbedaan itu memang Alami yang Adalah sebuah keniscayaan Tetapi Banyak perbedaan yang bisa Atau namanya Karena dia adalah keniscayaan Maka dia harus diterima secara mutlak Tetapi kemudian perbedaan yang Apa namanya Yang menimbulkan Atau yang berseberangan dengan persatu Adalah perbedaan yang munculkan perpecahan Beberapa di antara yang Kira-kira disampaikan tadi oleh Pak Perup adalah Munculnya panatisme itu Ketika menanggapi perbedaan Bahwa perbedaan itu adalah Sunatullah Sebuah keniscayaan Maka ini harus ditanggapi Nah Bagaimana kemudian respon Bapak Ibu Menanggapi Penyampaian Pak-Pak Prof Saya undang Beberapa atau tiga penanya dulu Untuk sesi pertama ini Silahkan Ada Pak Musbah Musbah Airi ya Iya Musbah Airi Kemudian ada Pak Samhari Wahir Kemudian ada Pak Wahir Pak Nasrudin Baik Tiga dulu ya Sebentar kita Saya undang Pertama kali adalah Bapak Siapa Pak 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 Musbah Airi Pak Musbah Airi Pak Musbah Airi dari Burukumba ya Pak Musbah Airi dari Burukumba Kemudian setelahnya Pak Syamhari Doktor Syamhari Kemudian yang ketiga adalah Bapak Doktor Wahyudin Disilakan Baik Tolong Pertanyaannya agak singkat saja Agak pada Saya bisa memberikan waktu kepada yang lainnya Baik Terima kasih kepada Pak Moderator Dalam hal ini Pak Doktor Desainal Abidin Ke Arsumat Di Yaianal Abidin Dan Pesantren Yang kami hormati Bapak Narasumber Mahaguru Bapak Profesor Serta seluruh peserta Yang kami hormati Yang pertama Bahwa Tadi Bapak Profesor Sudah menyampaikan Beberapa Hanya saja Waktu Oleh karena itu Sedikit dari Bapak Profesor Bapak Profesor Yaitu tentang Ia udah Madinah Profesor Ketika Peristiwa hijrah Rasulullah S.A.W Bagaimana beliau Mempersaudarakan Antara Muhammadin Dan Ansar Kemudian Bagaimana beliau Merangkul Antara Apa namanya Merangkul Kaum Yahudi Sehingga lahirlah Di agama Dina Nah Dari sini mungkin Suaranya Kenapa hilang Halo Ya ya Diulang tadi Beberapa Sampai Sampai dimana tadi Sampai persaudaraan Nasar Muhajirin Kemudian Untuk Kondisi saat ini Prof Bagaimana Kira-kira Konsep ini Apakah bisa Diterapkan Konsep Leadership Yang Dilakukan oleh Baginda Rasulullah S.A.W Kemudian Yang kedua Teringat Teringat tentang Masa Perpecahan Pada masa Pemerintahan Baginda Ali Karamallahu Wajihah Disitu Umat Islam Terpecah menjadi Tiga Kalau tidak salah Ada Kubu Ali Ada Kubu Muawiyah Kemudian Ada Khawarij Nah Dari sisi Sejarah Kita melihat Bahwa Salah satu Pemicu Perpecahan Adalah Ketika Perbedaan itu Dibingkai dengan Kekuasaan Atau Politik Nah Mungkin Hal itu juga Masih bisa terjadi Saat ini Nah sehingga Kami mohon Analisa-analisa Dari Pak Prof Terkait dengan Hal ini Dikaitkan dengan Kondisi saat ini Kemudian yang terakhir Kalau masih bisa Oh itu saja dulu Pak Dua saja Iya terima kasih Kasih lain lagi Oke masih banyak Dilanjutkan Pak Samari Silahkan Pak Langsung Pak Baik Terima kasih banyak Bapak moderator Bapak-bapak ibu Serta narasumber Yang budiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tema diskusi kita Hari ini Sangat menarik Saya jadi teringat Pembelajaran saya Terkait dengan Butir-butir Pancasila Butir-butir Pancasila itu Pada sila pertama Sila kedua Sila ketiga Sampai sila kelima Itu berisikan Tentang bagaimana Memperkukuh Perbedaan itu Pada sila Ketuhan Yang Maha Esa Butir Kita dituntun Untuk Saling hormat Menghormati Bekerjasama Antar pemeluk agama Serta membina Kerukunan hidup Muatannya adalah Tentang bagaimana Kita merawat Perbedaan Di sila kedua Juga Demikian Membangkan Sikap Dengan Rasa Tidak Seminamina Terhadap Orang lain Di sila ketiga Juga Demikian Dijelaskan Tentang bagaimana Kita harus Memahami Perbedaan Itu Sebagai Kalau tadi Pak Prof Mengatakan Rahmatan Alamin Nah Konsep Memahami Perbedaan Dan merawat Perbedaan Di Indonesia Ini Itu telah Tertitah Di dalam Pengemalan Pancasila Dan tentu saja Diikat oleh Undang-undang Tetapi Sampai sekarang Ini Mayoritas Muslim Di Indonesia Itu adalah Mayoritas Muslim Yang Memahami Ideologi Ideologi Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis Tetapi Masih saja Menyesahkan Banyak hal Yang menjadi Ruang-ruang Perbedaan Di antara Islam Itu sendiri Itu satu Nah pertanyaan Yang pertama Bagaimana Memperkuat Memperkuku Perbedaan Itu Sebagai bagian Dari Rahmatan Alamin Lalu Menghasilkan Kehidupan Yang Humanis Kehidupan Yang Tidak Di dalamnya Ada Percecokan Tidak Ada Persinggungan Ideologi Dan juga Tidak Ada Persaingan Persaingan Perbedaan Berdasarkan Agama Maupun Kontes-kontes Yang lain Itu yang pertama Yang kedua Terakhir Yang kedua Isu tentang Konteks Islam Kontemporer Adalah Isu yang Sudah Sangat Lama Kita Sekarang Sudah Di era Pandemi COVID-19 Maka Dua Tiga Hari Ini Saya Banyak Membaca Artikel Bagaimana Lahir Lahirnya Ribuan Perbedaan Perbedaan Atas Ideologi Pikiran Dari Berbagai Disiplin Ilmu Ada Yang Berpendangan Bahwa Pandemi Ini Sebagai Isu Global Yang Lahir Atas Apa Namanya Yang Lahir Atas Produk-produk Konspirasi Ada Yang Mengatakan Ini Adalah Konspirasi Yang Lahir Dari Produk Timur Ada Pula Mengatakan Ini Adalah Perwajahan Yang Menciptakan Manusia Melahirkan Ide-ide Hidup Mode-mode Hidup Sehingga Akan Menemukan Keutuhan Hidup Dari Perbedaan Perbedaan Pandangan Hidup Saya Berharap Bapak Pro Memberikan Batas Atas Gejala Gejala Konteks Islam Kekinian Bukan Kontemporer Karena Kalau dahulu Itu Mereka Terdiri Langsung Yang Tidak Memiliki Tanding Karena Dia Diberikan Membentuk Perbedaan Itu Menjadi Alami Saya Kira Itu Bapak Madara Terima Halo Pak Wahyu Ya Ya Silahkan Salam Rahmatullah Waalaikumsalam Alhamdulillah Langsung Ya Silahkan Jadi Satu Pikiran-pikiran Yang disampaikan Oleh Prof Ada Beberapa Hal Yang Saya Mau Garis Bawahi Pertama Ya Kaitannya Dengan Persatuan Tentu Persatuan Kita Harus Bisa Membedakan Apa Yang Disebut Dengan Perbedaan Dan Perpecahan Jadi Persatuan Itu Perbedaan Itu Tetap Berada Dalam Ruang Persatuan Yang Yang kedua Persatuan Itu Tentu Tidak Sama Dengan Seragam Ya Dan Seragam Itu Pasti Tidak Mungkin Kita Melaksanakannya Tidak Bisa Kita Karena Itu Antara Persatuan Keseragaman Perbedaan Perbedaan Perpecahan Itu Harus Kita Aib Di dalam Memahami Kalau Kita Mau Bersatu Itu Yang Pertama Yang Kedua Kaitanya Dengan Tulisan Prop Yang Pernah Beredar Di WA Bahkan Kalau Saya Tidak Salah Pernah Di Surat Kabar Ditulis Di Tribun Itu Direpon Oleh Prop Kasimata Dua Hari Lalu Kemarin Ya Ya Di sana Kaitanya Dengan Perbedaan Dan Menurut Beliau Ada Dua Hal Yang Perlu Dipikirkan Yang Pertama Persatuan Itu Bisa Diciptakan Kalau Melalui Pendidikan Melalui Pembinaan Pendidikan Jadi Memberi Kesadaran Memberi Pemahaman Kepada Masyarakat Ya Katakanlah Misalnya Memahami Secara Benar Tentang Islam Tentang Umat Dan Menurut Prop Kasim Dalam Merespon Tulisan Itu Perpecahan Itu Karena Persoalan Politik Nah Nanti Nanti Itu Bagaimana Tentu Kan Direspon Oleh Prop Dan Yang Terakhir Sepertinya Memang Allah Tidak Menghendaki Keseragaman Itu Ya Jadi Allah Tidak Menghendaki Keseragaman Di Dalam Kehidupan Umat Manusia Tetapi Allah Memberikan Pedoman Untuk Hidup Di Apa Namanya Pedoman Dalam Kehidupan Sebagai Umat Maka Menurut Saya Dan Tentu Sama Dengan Saya Setuju Dengan Banyak Hal Yang Disampaikan Oleh Prop Hal Yang Bersifat Tidak Mungkin Kita Bersatu Tetapi Dalam Hal Yang Bersifat Prinsip Dalam Apa Istilahnya Itu Kalau Dalam Islam Akhidah Yaitu Harus Ada Persatuan Maka Sebagai Islam Sebagai Umat Muslim Tentu Persatuan Itu Yang Dituntut Adalah Persatuan Akhidah Akhidah Islam Sepanjang Dia Masih Ada Di Dalam Wilayah Apa Namanya Akhidah Islam Maka Kita Masih Dipandang Sebagai Bersatu Sama Halnya Sebagai Bangsa Indonesia Persatuan Itu Adalah Ketika Kita Masih Memandang Dan Menempatkan NKRI Sebagai Sesuatu Yang Utama Jadi Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Tiga Poin Terima Terima kasih Saya Langsung Ke Bapak Prof Silahkan Prof Halo Prof Ada Tiga Penanya Tadi Dari Pak Musbah Kairi Musbah Kairi Dan Pak Syamhari Kemudian Pak Wahyu Kalau Pertanyaannya Saya Langi Tapi Kalau tidak Perlu Saya Langsung Prof Terima kasih Saya Sangat Bersyukur Atas Respon Ini Karena Dialog Semacam Begini Itu Akan Memberikan Olasan Baru Terhadap Kita Mungkin Saja Ada Yang Sama Sekali Yang Pernah Kita Tahu Tetapi Dengan Respon Begini Menjadi Kita Tahu Pertama Dari Bulu Kumba Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Hijrah Kemadina Yang Pertama Dibangun Adalah Musyid Itulah Mengubah Ikatan Kabilah Sebelumnya Menjadi Ikatan Ukwah Pada Waktu Itu Terutama Menghadapi Masyarakat Muslim Yang Multifukul Ada Masyarakat Ada Ada Kelompok Kelompok Dua Muhajir Ada Amfal Itulah Yang Dipersatukan Di Dalam Masjid Yang Kedua Karena Masyarakat Madinah Adalah Dua Multi Agama Ada Yahudi Di Situ Bagaimana Mencarikan Titik Temu Antara Yahudi Dan Islam Betul Apa yang Sudara Katakan Tadi Dibuatkanlah Piagam Madinah Dan Piagam Madinah Ini Perlu Saya Garis Bawahi Menurut Monggo Mori Adalah The Best Constitution Of In The World Dialah Konstitusi Pertama Di Dunia Ini Karena Itu Tidak Salah Nurkhalis Majid Mengatakan Bahwa Piagam Madinah Ini Adalah Lahir Mendahunui Zaman Bahkan Ada Temang Saya Dia Menulis Sebuah Disertasi Persamaan Antara Pancasila Dan Piagam Madinah Sebagai Titik Temu Yang Mempertemukan Kita Tema-tema Yang lain Agama Sekarang Adalah Pancasila Itu Sendiri Tetapi Betul Apa Yang Saudara Katakan Tapi Ini Bukan Masa Nabi Nanti Setelah Masa Ali Radial Waw'an Terjadilah Perpecahan Perpecahan Karena Sebahagian Sahabat Yang Menutup Darah Usman Yaitu Talha Dan Subair Yang Bergabung Di Dalamnya Aisyah Radial Waw'an Sekarang Kita Bertanya Aisyah Siapa Ada Istri Nabi Ali Siapa Ali Adalah Terpukuh Rasulullah Dan Menantu Rasulullah Sallallahu Waw'an Tetapi Kejadian Kejadian Seperti Ini Kita Disuruh Untuk Belajar Bukan Disuruh Untuk Meniru Belajarlah Sejarah Itu Baca Rasulullah Ayat 120 Disitu Arti penting Sejarah Di Dalam Al-Quran Pelajari Itu Baik-baik Yang Kedua Dari Samarim Amin Maaf Al-Quran Bagaimana Memperkukuh Perkakuan Kepuderaan Ya Betul Apa Yang Sudara Katakan Tadi Bahwa Kita Harus Terbiasa Menikmati Perbedaan Itu Karena Itu Kemarin Waktu Ada Juga Seminar Yang Sama Di Langsung Dari Nunggu Saya Menyarankan Coba Teman-teman Di Makassar Ini Karena Di Makassar Ini Sudah Ada Namanya LK Laskar LPAS Laskar Pemburu Aliran Sesat Siapa Yang sesat Itu Yang Tidak Setaham Dengan Dia Teman-teman Kita Ini Dibiasakan Hidup Dalam Masyarakat Atau Komunitas Yang Anika Ragam Kalau Di Bawa Kederaan Bisa Atau Kederaan Istilah Di Timur Tengah Dibawa Kesana Tapi Berbeda Faham Dengan Dia Supaya Bisa Kali Menghargai Orang Yang Berbeda Dengan Kita Berbeda Faham Keagamaan Istilahnya Itu Lakum A'aman Hukum Walana A'aman Kalian Untuk Kami Begitu Juga Kalau Kita Berbeda Agama Lakum Din Hukum Walia Din Itu Berarti Toleransi Salim Menghormati Dan Itu Dijamin Dalam Dantakan 1945 Eh Kalau Sekarang Ini Balik Sekali Informasi Yang Kontradiktif Maka Justru Harus Dinikmati Juga Sebagai Cakwa Sebuah Kekayaan Di Dalam Al-Quran Allah S.W. Mengatakan Babashir Ibadi Berilah Berita Gembira Kepada Hamba-hambaku Allah Dini Yastami Unal Kau Yang Banyak Mendapatkan Informasi Macam-macam Wala Tabi Unal Tapi Dia Harus Memilih Mana Yang Paling Bagus Tadi Informasi Itu Justru Harus Dinikmati Juga Memang Tidak Semua Perbedaan Harus Dikoleransi Jadi Ada Perbedaan Masyur Barangkali Kalau saya Diberi Kesempatan Saya Ata Membacakan Perbedaan Itu Dari Perbedaan Itu Adalah Dari Allah S.W.T Sendiri Itu Anda Bisa Dengar Nanti Kalau Ada Kesempatan Itu Perbedaan Yang Dikoleransi Adalah Perbedaan Yang Yang Merupakan Rahmat Perbedaan Yang Merupakan Sarwa Tapi Perbedaan Yang Dilarang Seperti Apa Dikata Kemoderator Tadi Yang Membawa Kita Kepada Persilisihan Yang Membawa Kita Kepada Perbedaan Itu Yang Dilarang Di Dalam Ayat Al-Quran Itu Sudah Jelas Sekali Allah S.W.T Menyebutkan Saya Lihat Dulu Ayat Al-Quran Tidak 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 Apa Saya Tinggal Tidak Ada Satu Hal Yang Saya Tanya Kepada Saudara Saya Pak Wahyudi Apakah Di Akidah Betul-betul Kita Bersatu Itu Sebabnya Di Immim Nanti Kalau Sudah Muka Warah Besar Nanti Saya Minta Di Ubah Itu Di Apu Bahwa Akidah Bukan Tentu Daripada Furuk Ada Bukan Masalah Furuk Kita Harus Bersatu Ada Bukan Masalah Akidah Kita Harus Bersatu Yaitu Ibadah Siapa Yang Mengatakan Bahwa Ibadah Masalah Tidak Wajib Sedangkan Masalah Akidah Sifat Sifat Tuhan Itu Ada Yang Mengatakan 20 Ada Yang Mengatakan 99 Ulama Besar Arab Saudi Mengatakan Al-Limiti Tidak Terbatas Sifat Sifat Tuhan Itu Sifat Tuhan Adalah Akidah Jadi Tidak Mungkin Kita Bersatu Di Situ Karena Ulama Sajjad Sudah Berbeda Beda Jadi Begitu Nah Apa Maksud Saya Supaya Kita Terus Menurut Belajar Belajar Dan Belajar Dan Saya Sudah Tunggu Sini Dan Sampaikan Kepada Ibni Yang Saya Melihat Belajar Respon Yang Paling Perlu Kita Dalami Bahwa Para Imam Malhab Sendiri Imam Malhab Sendiri Itu Berbeda Beda Haruh Ar-Rasyid Menimami Salah Dalam Keadaan Berbeda Pengikut Imam Malik Yang Menganggap Bekan Itu Mengeluarkan Darah Dari Kepala Itu Membatang Kauhudu Tetapi Dia Tetap Mengikuti Imam Syafi'i Pernasalah Subuh Tidak Jauh Dari Kuburan Imam Abu Hanifa Dan Dengan Tidak Melakukan Kunud Karena Menghormati Abu Hanifa Padahal Imam Syafi'i Berpendapat Kunud Itu Dari Silah Para Mubalik Jika Ada Perbedaan Dalam Masalah Huru Jangan Berhenti Disitu Tapi Terus Menerus Dipelajari Kedua-duanya Kenapa Berbeda Dan Apapun Anda Perpegangi Itu Tapi Menyalahkan Dapat Yang Berbeda Dengan Anda Karena Ada Dua Juga Dan Lainnya Ini Jauh Lebih Akademik Kalau Ini Dipakai Dan Membuat Juga Kita Tidak Mati Itu Ada Apa Ada Waktu Membacakan Sebuah Punisi Terakhir Kalau Bisa Terakhir Iya Ada Mesti ada Pertanyaan Ini Mudah-mudahan Saya kira Yang tiga Tadi Tidak Dapatkan Pencerahan Dari Saya Lanjut Sesi Kita Masuk Ke Belas Saya Saya Mudah Dengan Rupi Benjir Masin Ada Pertama 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 Saya Bersah Ikut Karena Tadi Saya Berikan Kuliah Sampai Jumlah Jadi Saya Minta Terakhir Dan Indah Dari Rasulullah Sampai Dikaitkan Dengan Berarti Ada Sesuatu Yang Salah Ada Yang Dalam Kehidupan Islam Dewasa Ini Padahal Bahwa Surit Al-Quran Kita Adalah Rasulullah Dikatakan Al-Ulama Warah Satul Ambiya Nah Ini Bahwa Nabi Apa Yang Semasukkan Disini Yang Hilang Itu Ajaran Yang Bersifat Normatif Yang Hilang Disini Adalah Ajaran Yang Bersifat Sesuatu Yang Bersifat Batinian Yang Melahirkan Ahlak Nah Nabi Kan Salah Satu Satu Dikatakan Inna Mabu Istub Diutam Maka Makhlak Ini Yang Hilang Ahlak Ahlak Islam Hilang Hanya Pandemi Cara Tapi Tidak Diparatikan Sejujurnya Apa Dan Yang Disampaikan Saling Menghargai Itu Semua Secara Normatif Orang Paham Tapi Tidak Dilemburkan Nah Ini Yang Saya Masukkan Hilang Mengapa Hilang Karena Tidak Tercerahkan Itu Tadi Nurani Ya Hati Nurani Kita Oleh Sesungguhnya Yang Orisi Dan Sesungguhnya Itu Coba Kita Lihat Misalnya Ulama Sendiri Kalau Ulama Berbeda Berbeda Ulama Di zaman Nabi Sahabat Sahabat Tadi Itu Berbeda Saling Menghargai Kalau Sekarang Ini Ya Seperti yang Pak Persempaikan Tadi Saling Mencetimaki Nah Kenapa Demikian Tentu Ada Yang Salam Nah Ini Yang Salam Kalau Kita Cari Kenapa Hilang Itu Mutiara Emas Dalam Ajaran Israel Sampai Dikatakan Ini kan Sesuatu yang Sudah Sampai Ke Apa Di dunia Ini Bahkan Bukan Hanya Islam Tahu Ini Tapi Kenapa Tidak Menjadi Rahmat Kan Ahlak Ini Yang Tidak 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 Akal Rasio Dan Itu Sangat Berperluan Untuk Berbeda Pendapat Bahkan Sampai Berselisih Sampai Berselisih Jadi Sampai Dikatakan Istilah Umat Rahmat Ini Istilah Apakah Perbedaan Atau Perselisian Nah Ini Perbedaan Atau Perselisian Itu Perbedaan Ada Rahmat Dalam Masyarakat Terakhir Ada Namanya Jamat Tablik Jamat Tablik Itu Sudah Membangun Dia Tidak Mencela Orang Dan Dia Tidak Masuk Di Oleh Politik Karena Itu Ada Hal-hal Yang Bisa Menyibung Orang Atau Masalah Hilafia Karena Dia Tidak Banyak Tentang Itu Sehingga Dia Tidak Masuk Tapi Secara Persaudaraan Perbedaan Itu Sangat Diharga Disitu Tetapi Ada Juga Orang Orang Yang Disuruh Mencetimati Mereka Cara Berpakaian Dimana Itu Tadi Padahal Semestinya Itu Kita Yang Memberikan Penghargaan Kepada Mereka Karena Dia Bisa Memberi Penghargaan Orang Lai Ini Yang Hilang Menurut Saya Jadi Tercerahkan Nurani Yang Harus Dibunai Ya Mungkin Seiring Dengan Pencerahan Rasio Akal Manusia Yang Mengembang Kegil 50 Dan Tetapi Jangan Lupa Ini Nurani Kalau Sudah Bersatu Saya Kira Tidak Masalah Album Berbeda Pendapat Masa Berbeda Dan Segala Macam Itu Mudah Dibersatu Terima kasih Assalamualaikum Walaikumsalam Walaikumsalam Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Banyak Hal Sebenarnya Ingin Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Ini Tetapi Yang Utama Begini Rasulullah Itu Amat Bijak Menanggapi Segala Perbedaan Para Sahabat Ketika Berbeda Tidak Disalahkan Tetapi Yang Kita Sedih Sekarang Adalah Justru Hal-hal Yang Seperti Itu Tidak Tidak Ditirik Tidak Dicontoh Nah Kemudian Yang Ingin Saya Tanggapi Dalam Kesempatan Ini Perbedaan Itu Itu Bisa Dipikir Oleh Pendidikan Di Dalam Keluarga Pendidikan Pendidikan Keluarga Mestinya Diperkuat Diperkotoh Maksud Saya Adalah Orang Tua Orang Tua Itu Mengajarkan Bahwa Perbedaan Itu Adalah Sesuatu Yang Biasa Sehingga Tidak Tidak Perlu Dipertentangkan Dia Akan Mengerti Nanti Kebenaran Dari Adanya Perbedaan Itu Banyak Kasus Di Masyarakat Seorang Anak Seorang Anak Itu Dilarang Teman Tuanya Dilarang Oleh Orang Orang Tuanya Ketika Ikut Teman Temannya Berjamaah Atau Kebetulan Lewat Di Satu Masjid Atau Musalah Yang Tidak Seharusnya Dengan Keluarga Mereka Nah Larangan Seperti Itu Memicu Memicu Apa yang Namanya Memicu Perpercahan Nah Jadi Seharusnya Bagaimana Orang Tua Dalam Hal ini Adalah Kepala Keluarganya Bisa Memberikan Pendidikan Kepada Anak Anak Agar Anak Anak Itu Sejak Kecil Ini kan Penting Memahami Perbedaan Itu Dan Perbedaan Itu Adalah Sesuatu Yang Katakanlah Yang Namanya Puruyah Itu Memang Harus Disadari Harus Dipahami Sehingga Sudah Perlu Dipertentangkan Jadi Jangan Ada Larangan Larangan Kepada Anak Untuk Berbeda Ketika Dia Melakukan Sesuatu Yang Berbeda Dengan Pihak Keluarganya Atau Pendapat Orang Tuanya Barangkali Itu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Baik Ini Menarik Dari Pak Salaf Fitri Menyinggung Peran Ibu Rumah Tangga Keluarga Dan Disana Adalah Madrasah Dalam Rumah Pedang Perwakilan Saya Kamu Ibu Yang Nasri Penal Nasri Penal Mungkin Pak Nasri Memuat 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 Menarik Pernyataan Pak Salafudin Kalau Katakanlah Beliau Mengatakan Bahwa Perbedaan Itu Tidak Muncul Pembelajarannya Di rumah Tangga Maka Yang Paling Berkasar Yang Paling Disalahkan Adalah Tangga Itu Ibu Mana Tidak Ada Saya Untuk Ibu Silahkan Pak Saya Nasrudin Prof Adwan Banyak Infur Perbedaan Adanya Ketidakjuran Dari Kita Yang Harusnya Mengatakan Bahwa Perbedaan Itu Tullah Saya Kira Siapa Tentang Tullah Dia Akan Terdampar Di Laut Tidak Tidak Ada Orang Yang Akan Melihat Oleh Karena Itu Orang Yang Selalu Menantang Adanya Perbedaan Itu Orang Orang Yang Tidak Tidak Adanya Tidak 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 Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Subhan seorang profesional Karena saya ini bukan dosen Saya bekerja di perusahaan Dan Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan Instruksi dari teman-teman Alauddin setiap saat Walaupun saya hanya pendengar hari ini Beri kesempatan saya Yang pertama saya ingin sampaikan Kepada prop dan kita semuanya Mungkin yang mengikuti diskusi ini Dari sisi suku saja Kita melihat dari segi aspek sosial Suku saja di Indonesia itu Ada 400an katanya Bahasa ada 700an Itu artinya bahwa Apa yang dikatakan salah satu Dosen tadi yang mengatakan bahwa Perbedaan itu senantulah Memang itu enggak bisa dibungkiri Jadi Cuma yang saya maksud Saya melihat disini Kita berbicara Tadi Narasumber Pak Perub Tadi memang kita Melihat ke belakang Bahwa memang di jamaah Rasulullah Rasulullah itu menjadi inti Terhadap problem solving Jadi kalau ada masalah Itu kembali kepada Rasulullah Dan Tapi perlu diingat Bahwa Ketika kita Dalam situasi sekarang ya Yang berada dalam dunia global Terjadi perbedaan bahasa Dialektika Kemudian Cara berkomunikasi Mungkin Orang banjar Dengan orang bugis saja Cara komunikasi Mungkin agak berbeda Ya Kalau saya agak Cainnya sedikit Jadi oleh Kita tidak bisa memungkiri Ada perbedaan Nah cuman yang perlu kita Bangun artinya Di tengah perbedaan itu Bagaimana kita Merajut Persatuan Itu yang perlu kita Inikan Jadinya Jadi jangan sampai Tadi kalau ada yang menyinggung Persoalan-persoalan yang Sifatnya Poroiyah Atau hal-hal yang bersifat Cabang Itu mestinya Ini mungkin Tugasnya Para cendikiawan Para ulamah Para dosen Bahwa hal-hal Yang seperti itu Tidak perlu kita Kedepankan Tapi yang perlu Kita munculkan Adalah nilai-nilai Persamaan Dan itu Itu yang Yang saya lihat Kehidupan di negeri Barat Atau mungkin Di benua-benua Negara-negara Yang notabene Sudah maju Itu yang Yang tidak bercipta Di kita Jadi kata Pak Salakuddin Dari Banjarmas Jadi sampai ada Yang mengatakan Kamu jangan Sholat di Mesk itu Itu bukan Golongan kita Itu kan separah Sekali ya Nah ini Ini yang Saya ingin kehendaki Jadi Kalau bisa sih kita Mungkin Narasumber Atau mungkin Para dosen Memunculkan Bukan hanya Konsep-konsep Yang sifatnya Teoretikal Tapi memunculkan Dari teoretikal itu Kita Kita bisa bangun Nilai-nilai persatuan Dalam 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 Praktikalnya Itu mungkin Terima kasih Mungkin sekedar Masukan yang sederhana Assalamualaikum Marahmatullah Abdul Wahmat Merasa bahwa kita Sekarang Kehilangin Sesuatu Yaitu Ahlat Sehingga kita Tidak Terbiasa Menghormati Pendapat Orang lain Menghargai Pendapat Orang lain Saya Sekalipun Berbeda Saya Mau cerita Ini Tidak Apa-apa Walaupun Insama Karena Ini Pribadi Waktu Saya Ke Madinah Disitu Ada Di hotel Habib Berisik Sekalipun Perbedaan 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 Perilaku Yang Langsung Terlalu Keras Saya Datang Temui Saya Berbincang Banyak Saya Konsultasi Banyak Yama'at Tabli Banyak Teman-teman Saya Dari Yama'at Tabli Saya Ingin Membiasakan Diri Saya Karena Begini Kita Punya Ilmu Sangat Terbatas Kita Punya Umur Terbatas Sehingga Tidak Mungkin Diketahui Semua Ilmu Ketahuan Itu Seperti Iman Syafi Ketakan Semakin Banyak Yang Saya Tahu Semakin Banyak Juga Yang Saya Tidak Tahu Begitu Luasnya Ilmu Ketahuan Saya Menceritakan Satu Hal Bahwa Bagaimana Perbedaan Dalam Masalah Huru Ketika Ja'far Al-Mansur Dia Naik Haji Ketemu Imam Malik Dan Dia Berkata Kepada Imam Malik Hai Buku Mu' Mu' Bu' Buku Fikhi Selalu Terluaskan Ke wilayah-wilayah Menjadi Buku Standar Apa Dikatakan Imam Malik Hai Amir Mubi Jangan Berbuat Demikian Karena Fikhi Sudah Tersebar Di Daerah Jangan Sampai Terjadi Pertentara Itu Itu Menjadi Alasan Kenapa Ketika Saya Ke Brunei Darussalam Banyak Orang Datang Menemui Saya Agar Menirimkan Kepadanya Ke Orang Pemikir Mu' Tasilah Untuk Menentang Api Yang Sedang Ada Saya Tidak Mau Menerikan Karena Yang Sampai Akan Terjadi Di Pertentangan Seperti Itu Ada Dari Salah Bawa 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 Beliau Menyatakan Datanglah Ke Tempat Ini Dan Jangan Salat Asar Di Antara Persahabat Berbeda Bagaimana Kita Tidak Salat Asar Dia Mengartikan Perintah Nabi Itu Secara Kontestual Jadi Sudah Ada Yang Kontestual Bawa 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 Saya Pernah Hidup Di Negeri Orang Jadi Sampungi Di Belanda Belanda Itu Pendidikan rumah tangga Sangat diperhatikan Kalau mau keluar rumah Anak itu Kembali ke rumahnya Karena ada yang dia lupa Mematikan lampu Peluannya Mengajar Disiplin Disana Itu Kalau ada Orang yang Meniru Dalam Kelas Dia Seorang Mahasiswa Atau Mulai Dari Kelas Sekolah Dasar Ada yang Meliru Itu Malu Sekali Sejak Kecil Sudah Menalamkan Kejujuran Apa yang Terjadi Sekarang Ini Di Belanda Itu Kosong Penjara Akhirnya Dia Menimpor Orang Di Penjara Dari Luar Negeri Karena Sejak Kecil Sudah Ditanamkan Kenyujuran Itu Kita Yang Koruptor Itu Adalah Orang Yang Terdiri Karena Dia Terbiasa Meniru Ketika Dia Sekolah Jadi Memang Pendidikan Matangga Itu Menjadi Sangat Penting Sudara Nasaruddin Perbedaan Adalah Sunnah Tullah Memang Nanti Saya Bacakan Sekali Lagi Yang Terakhir Untuk Bisa Beyakini Bahwa Sebenarnya Ini Perbedaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Apa Untuk Kita Sambing Ngal Antara Sama Lain Untuk Kita Untuk Kita Sharing Dengan Dan Dan Yang Kedua Jangan Menganggap Bahwa Kita Lain Yang Paling Benar Di Dalam Al-Quran Saya Perhatikan Jangan Menyatakan Diri Anda Itu Adalah Yang Paling Bersih Jangan Tuhan Alam Yang Lebih Menyetahui Tentang Isu Jadi Ada Satu Tendapat Jangan Langsung Menyatakan Ini Salah Ini Tidak Benar Ini Tentu Kita Kalim Belajar Dan Kita Belajar Mengulis Apa Yang Kita Anggap Yang Terbaik Kalau Kita Yang Terbaik Itu Yang Yang Bisa Dicontoh Sekarang Ini Yang Saya Pelajar Di Para Sahabat Yang Lalu Yang Dicari Kebenaran Sekarang Ini Yang Dicari Kebenaran Coba Lihat Saya Di Televisi Kalau Ada Diskusi Kalau Ada Diskusi Biar Salah Biar Terbukakan Kita Ditahu Kalau Itu Salah Karena Yang Dicari Adalah Kebenaran Bukan Kebenaran Yang Dicari Sekarang Itulah Kenuhan Saya Sekarang Nah Kalau Dikuti Saya Baca Ini Saya Punya Apa Namanya Saya Berhidu Dulu Saya Minta Maaf Ya Saya Sakit Ini Suara Saya Tidak Bagus Jadi Saya Minta Maaf Kebenaran Tuhan Tuhan Dua ayat Yang Terakhir Alquran karena itu seragam tidak sulit kebenekaan agar berpas berpas kehidupan akan semakin kaku semua ditunggal ikakan matahari pun tidak berjalan lagi polisi pun akan kebingungan tidak bisa membedakan antara penjahat dan orang baik dunia pasti akan pudar akibat semua seragam warna kebenekaan sunnatullah sebagai tanda kuasanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik yang tadi ingin dijawab moderator ya pertanyaan sholat id oh iya satu lagi yang tadi dari ibu jadi begini mungkin sebahagiaan kita belum mampu berijtihad karena itu serahkan saja kepada majlis ulama yang mau susah-susah ada orang baru belajar agama kelihatan dia lebih ulama daripada ulama bahwa pemerintah kita yang sekarang bukan karena turut-turut kepada pemerintah saya tidak terbiasa itu adalah apa yang biasa beliau keluarkan itu bertanya dulu kepada orang lain bertanya dulu kepada ulama ikuti saja majlis ulama itu itu saya anjurkan untuk mengikuti majlis ulama terima kasih baik terima kasih banyak karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.40 kita harus berakhir di pukul 12 dan masih ada sebentar apa namanya kata sambutan atau closing statement dari host dan ketua FLK2M narasumber dan bapak ibu peserta sekalian saya tidak akan mungkin bisa menyimpulkan seluruh diskusi kita pada hari ini tetapi dua tiga kalimat saya sampaikan sebagai keyword saja mengingatkan kita tentang semua yang kita selalu diskusikan bahwa satu perbedaan adalah keniscayaan bahkan itu adalah sunatullah dan sepertinya Tuhan menghendakinya ada ayat yang kita bisa pahami bersama ketika Allah berfirman walau sya'allahu la ja'alakum umatau wahidah walatiliya berduakum fima'atakum pastadipu herat seandainya Tuhan ingin menyatukan umat maka pasti akan bersatu tetapi sepertinya Tuhan memang tidak ingin menyatukan ini dalam satu semua keragaman itu dalam satu ragam saja karena itu ada diuji kita untuk bagaimana bisa mengolah perbedaan ini dan kuncinya adalah kita harus saling mengemukakan atau mendahulukan kebaikan jadi sisihkan perselisihannya perbedaannya kita kemukakan yang mana yang baik menurut kita masing-masing pas tadi kolherat yang kedua adalah perbedaan harus diresponse atau harus disikapi dengan baik salah satunya dengan satu tidak menyalahkan atau tidak cepat menyalahkan orang yang berbeda pendapat berseberangan dengan kita atau menghargai setiap perbedaan itu yang kedua mencoba memahami atau mendalami alasan perbedaan karena kalau kita berkembali kepada sumber perbedaan maka bisa paling tidak mengurangi akses daripada atau menghindari adanya perpecahan yang ketiga adalah tidak panatis terhadap sikap kita dalam menghadapi perbedaan dan yang keempat adalah harus dibina atau dididik dalam dua hal pertama di lingkungan rumah tangga dan yang kedua adalah di lingkungan pendidikan mungkin di sekolah maupun di perguruan tinggi yang lain saya kira ini bukan kesimpulan tapi sekedar untuk mengingatkan kita tentang beberapa hal yang kita sudah diskusikan atas nama pribadi selaku moderator saya sangat berterima kasih mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita banyak sekali hikmah yang kita bisa kritik hari ini dan saya berterima kasih kepada host dan fakultas yang telah mengamanahkan ini kepada saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya kembalikan kepada host silahkan Pak Zainal Dr. Zainal Abidin MHI yang telah memandu kegiatan seminar kita pada pagi hingga siang ini sebuah panduan yang sangat bagus sekali memberikan pola dan style tersendiri bagi kegiatan webinar kita pada hari ini apalagi webinar tadi ada apa namanya ayam-ayam berpokok itu menjadikan sebuah apa namanya uasa tersendiri seakan-akan kita saat ini selalu berada di sebuah kampung yang sangat indah terbebas dari corona terima kasih atas partisipasinya meskipun demikian juga saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang kita sampaikan apa yang kita diskusikan pada hari ini bahwa perbedaan adalah sebuah keniscaya menyeragamkan semua pemikiran adalah sebuah pertentangan dengan singkat Allah di dalam hidup ini himat saya dan mungkin juga kita semua bukan persoalan 5 tambah 5 sebandingan 10 tetapi 10 itu sesungguhnya berapa tambah berapa mungkin ada yang mengatakan 2 tambah 8 oke sih ada yang mengatakan 7 tambah 3 ada yang berbicara 4 tambah 6 dan lain sebagainya jadi dia tidak satu apa namanya pendapat saja tapi banyak untuk mencapai satu titik tertentu dan juga untuk mencapai titik pada puncak ketuhanan manusia berjalan pada jalan yang berbeda-beda itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan ihdi nasirat al-mustaqim tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus jadi bukan satu jalan orang boleh di sunni boleh juga mungkin di syia bahkan boleh di ahmadiyah dalam berteologi ada bahkan orang di mazhab hanapi syafi'i maliki dan seterusnya yang penting dia tetap bertuhan Allah bernabikan Muhammad kemudian juga berkitab sisi Allah-Quran berjaya kepada malaikat dan pokok iman yang kita yakin itu kemudian yang ketiga tentu di dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua partisipan pertama dari kalangan dosen Pakutas Adap dan Humaniora yang kedua dari kalangan dosen-dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasi yang tadinya juga dari pelangkaran yang bergabung tapi ada Gendala kemudian juga dari kawan-kawan yang ada di Kalimantan Timur dari Bolo Kumba dan beberapa tempat lain yang tadi bisa saya sebutkan satu persatu yang tadi saya lihat kegiatan ini diikuti kurang lebih 71 orang itu tentu artinya kegiatan ini memiliki orgensi yang sangat baik bagi penambahan perawasan buat kita semua dan insya Allah kita tentu melaksanakan ini di waktu-waktu berikutnya tentunya atas nama host saya mohon maaf tidak bisa memberi THR kepada Bapak Ibu semua yang bisa kita berikan insya Allah sertifikat oh Tunggu Bapak Ibu yang memang bukan dari UIN Alauddin ini kan nama persisnya mohon dikirim sudah di list bahasa ini mohon dikirim supaya kita kirimkan sertifikat yang bersantukan dan yang terakhir kita sampaikan berikan kesempatan kepada Mbak Ketua KPM kemudian Dr. Ahmad Sewang yang kedua kepada host yang selalu setia menemani kita Pak Barsi Pak Enal Pak Enal kita itu semua ada hikmahnya pasti karena selama ini di kampung kita jarang bertemu tapi melalui online akhirnya bisa bertemu antara layar dengan layar kepada teman kepada teman juga Pak luar UIN Alauddin dari luar fakultat dan bahkan dari luar Sulawesi tadi terima kasih sudah menyampaikan baik oh ya ya masih dan sudah juga yang selalu setia yang lalu saya sempat baca juga saya baru ingat bahwa Profesor Bapak Profesor Ahmad Sewang juga adalah seorang yang lalu masukkan ada kuisinya yang terkait dengan perbedaan antara akademisi dan politisi itu yang saya sampaikan terima kasih banyak oh hari kamp ini kita oh iya betul betul sekali dan jarang orang akademisi yang besar romantis kita sudah mengundang atas inisiasi juga dari jurusan bahasa dan sastra Arab ustaz kita dan juga banyak meneliti tentang gerakan-gerakan keagamaan terutama selesai dan mahasiswa juga adalah Profesor Bapak Dr. Abrahman R. MAG pesen kita akan berbicara tentang revival pemikiran konservatif komunitas kajian keislaman disimuin alaudin makasah ini sangat mingga dan saya sangat berharap hadiran kita semua pada hari kami jam 10 nanti undangan dan linknya akan dikirim terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Bapak Pak Barsi terima kasih terima kasih Bapak Omar Bapak Ibu semua yang kami hormati rembuhan Allah mempertapis kita semua dan menerima semua amal imbatah kita kita tutup dengan membaca Alhamdulillah 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 Bapak Ibu saya kenapa konsumsinya online konsumsi online ada minta dikocet alhamdulillah terima kasih banyak terima kasih banyak kepada hos yang selalu memfasilitasi kepada ketua KPM juga saya ucapkan terima kasih ternyata saya merasa ini selama pandemi COVID ini jauh lebih aktif ya kajian-kajian kita di fakultas saya merasakan tidak setiap kegiatan saya bisa hadiri mohon maaf karena biasa bertepan dengan kegiatan-kegiatan lain saya juga tadi berusaha secepat mungkin untuk bisa keluar dari grup lain karena sementara menguji di fakultas untuk bergabung kembali saya tentunya sebagai pimpinan fakultas adab dan humaniora menyampaikan mewakili keluarga fakultas adab untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tentunya teriwing doa semoga bapak narasumber bapak prof dokter hadirah maaf sewan senantiasa diberi kesihatan sehingga insyaallah semoga di kesempatan lain insyaallah kita bisa berbagi share kembali dengan pengetahuan-pengetahuan yang beliau miliki terima kasih banyak pak prof insyaallah selalu menyergai pak prof semoga sehat-sehat selalu amin amin terima kasih pak umat terima kasih pak dokter wajib terima kasih banyak terima kasih banyak oke ada yang mempunyai sampai ke semua ada yang sepertinya sepertinya saya tidak mau keluar masih ada ayamnya menunggu ayamnya saya punya ayam panas atau pak enalin yang punya ayam saya 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 ayam nantren kali sambing sambingan saya saya minum menempuh ini saya ke Pak Ustaz ya Alhamdulillah saya saya temui Pak Ustaz Pak Rahman Pak Rahman bisa ayo bagus bagusnya ini minggu depan Ustaz ajaknya cuma sesuatu mendengar ini hari hari kami hari kami tapi di saya jangan berkabun ini jangan berkabun di di YouTube di YouTube saja di YouTube nanti langsung jadi tadi Pak itu terkait dengan sertifikatnya peserta yang terutama yang dari luar dimana itu mereka nama-namanya suruh saja kirim email ini kemana Pak dikirim email bisa ke Pak Aksa bisa ke saya nanti saya sampaikan Pak Aksa semua yang oh untuk seminar ini Pak Aksa yang tangani administrasinya saya oke oh ya saya ke host juga ke babar selamat bertemu kembali lama tidak ketemu Pak saya mana kopi kotan itu